PEMIRSA HARGA SEJUMLA KEBUTUHAN POKOK PEMIRSA HARGA SEJUMLA KEBUTUHAN POKOK Masyarakat atau Kepok Mas di pasar sandang kota Sumedang Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan harga paling signifikan diantaranya minyak goreng, telur ayam, dan cabai. Menurut peragang kenaikan harga sembako sudah terjadi sejak dua minggu terakhir. Harga telur sebelumnya Rp25.000, kini naik menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Minyak goreng kemasan sebelumnya Rp35.000, kini naik menjadi Rp41.000. Harga minyak goreng curah pun mengalami kenaikan sebelumnya Rp16.000, kini menjadi Rp20.000. Kenaikan yang cukup signifikan yakni pada komoditas cabai domba. Cabai domba sebelumnya Rp30.000, kini menjadi Rp125.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset. Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecemenengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, Hari Trisantosa, mengatakan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat terjadi di semua pasar di wilayah Sumedang. Untuk memantau ketersediaan sembako, pihak di Skoperindag UMKM akan segera membentuk tim khusus. Kecepan mudah-mudahan ini bisa turun kembali dan kita sudah membentuk tim ya. Mudah-mudahan nanti kita akan cek ke pasar-pasar bersama kabak ekonomi dan yang lainnya. Karena memang ketersediaan untuk sampai saat ini masih aman. Kita tidak sepertiga, hari ini kemarin juga liburan juga sudah siap. Meski beberapa bahan kepok mas mengalami kenaikan harga, namun secara umum ketersediaan bahan pokok di Sumedang masih aman. Diki Guntara, Bandung TV